BUMN atau BUMD, kita berupaya hanya ingin kerja padahal kalau kita membuka lapangan kerja ini peluang kesempatan masyarakat untuk bergabung bersama kita terbiasa akan menjadi perekonomian yang percepatan yang signifikan jadi kepada para siswa semua karena kita sekarang melaksanakan pembelajaran online melalui maupun streaming Youtube dengan Pak Gubernur ini tolong nanti saya ingatkan melaksanakan ataupun menyampaikan kata-kata yang tidak antar sesama karena melalui streaming Youtube ini, nanti kata-kata Anda ini, kata-kata kalian yang terekam seperti di kelas 12 kemarin itu di blok di blok, akhirnya streaming Youtube-nya apa namanya di dibekukan nah setelah kita minta supaya dibuka kembali baru dibuka kembali jadi ini di aturannya ini jangan sampai membuat pelaskara yang terjadi COVID-19 kalian ngomong-ngomong yang khas tidak yang tidak pas yang bukan pada tempat ini jangan saya harapkan supaya para siswa bisa menjaga etika menjaga tutur kata menjaga baik itu tata bahasa yang benar dan juga tidak menimbulkan provokatif atau provokator di mana kita di media ini kita apapun ini tolong untuk menjadi perhatian semua jadi tolong agar para siswa tidak yang hal-hal yang provokatif apalagi masa COVID-19 yang menyebabkan orang berpikir macam-macam ataupun yang membuat suasana yang tidak baik jadi kepada kita semua supaya dapat berlaku yang berlaik ucapan baik itu penyampaian antar sesama ini tolong menjadi perhatian kita semua asiswa semua ini mungkin pembelajaran kita untuk tahun pelajaran 2020 ini ini nanti akan berakhir 26 Juni 26 Juni nanti karena setelah itu akan libur kalau sekarang ini kegiatan pembelajaran masih berjalan mungkin nanti tanggal 8 Juni sampai tanggal 20 Juni ini diatur oleh sekolah untuk melaksanakan nanti ujian akhir semester atau ujian kenaikan kelas jadi ujian ataupun ulangan akhir kelas ataupun ujian semester genap ini ini tetap kita laksanakan jadi ini akan diatur oleh pihak sekolah jadi terus belajar manfaatkan situasi sekarang ini buat kita lebih siap apalagi kelas 11 tahun depan ujian nasional tetap masih ada saya sampaikan kelas 11 ujian masih ada cuma bentuknya yang dirubah bentuknya menjadi asesmen kompetensi minimal yang diukur nanti adalah yang pertama adalah kemampuan literasi kemudian yang kedua adalah kemampuan numerasi dan yang ketiga adalah portfolio survey karakter jadi masuk kelas 10 sampai kelas 12 nanti itu ada portfolio mengenai karakter ataupun sikap perilaku kalian selama sekolah jadi nanti para siswa semua mata pelajaran tidak ada kalau ujian nasional nanti itu nanti mata pelajarannya itu gabungan literasi namanya literasi kemudian satunya adalah kemampuan numerasi sekarang ini kita sudah berlatih para siswa sekarang belajar melalui online baca banyak menganalisa itu sudah mencakup ini sudah memberikan pelatihan kita belum tahu nanti darurat COVID ini sampai kapan kalau darurat COVID ini masih berlangsung sampai akhir tahun tidak menutup kemungkinan bahwa pembelajaran kita dalam satu semester ini bisa masih melalui online kita mudah-mudahan penyebaran ini segera menurun segera hilang dari tidak hanya di Bangka Belitung di Indonesia tapi mudah-mudahan COVID-19 ini kembali normal mudah-mudahan kita doakan bersama dalam waktu secepat-cepatnya kepada para siswa apa prosedur kesehatan biasakan cuci tangan terus keluar pakai masker tanpa diberitahukan apapun tanpa kalian ini timbul kesadaran bahwa kalau saya keluar harus bermasker saya keluar pas balik ke rumah cuci tangan ganti pakaian makanan yang bergizi yang sehat banyak istirahat banyak kalau bulan puasa ini minumnya malam jangan siang batal banyak minum di malam hari banyak beribadah di rumah banyak beribadah banyak belajar jadi berdoa belajar ibadah itulah sekarang ini nah bukan berarti pelajaran online ini kalian tidak bisa melaksanakan pembelajaran kelompok silahkan itu dilaksanakan guru melaksanakan kegiatan pembelajaran juga melalui kelompok ya atau berkelompok dan juga melalui tugas-tugas dan juga saya harapkan ini jangan dibuat beban tapi ini dibuat untuk pembelajaran kita untuk tahun 2021 ini apabila ujian nasional dialihkan assessment kompetensi minimal nah jadi para siswa semua nanti kita harapkan dapat lebih mendiri karena nanti kalau ada perubahan assessment kompetensi diri ini ini dilaksanakan seyukyanya kedepannya ini dilaksanakan di kelas 11 tapi kalau tahun ini tidak memungkinkan kalau kondisi seperti ini masih tetap dilaksanakan di kelas 12 jadi kelas 12 kalian naik kelas 12 ini nanti bulan lagi kan sudah kenaikan kelas April Mei Juni kenaikan kelas kalian sudah di kelas 12 mungkin pelaksanaan assessment kompetensi ini dilaksanakan di awal-awal nanti di semester 2 atau di semester 6 nanti yang berbahagia ini sebentar lagi Pak Gunur akan bergabung bersama kita para siswa untuk dapat pembelajaran ini dengan sebaik mungkin dan kalau ada hal-hal yang ingin dipertanyakan nanti kalau ada peluang kesempatan nanti silahkan untuk bertanya tapi yakinlah bahwa melalui online ini ini yang luar biasa yang pertama dan satu-satunya gubernurnya yang langsung memberikan pembelajaran entrepreneur ini dan ini pembekalan untuk para siswa semua membuka wawasan kita kita semua sehingga siswa di bangka belitung ini nanti pas dia melanjut tidak hanya pilihannya jadi cita-citanya PNS cita-citanya mungkin jadi perawat jadi TNI Polri tapi banyak yang lain desainer jadi apa namanya di luar yang kalian perkirakan sekarang banyak nanti bergerak di kalau sekarang ini di online ini programmer ya jadi membuka muka usaha melalui online ini peluang kesempatan semua ya ya mudah-mudahan ini akan membuat kita tambah dewasa pembelajaran online ini bagikan bangka belitung lebih melek teknologi pada semua siswanya jadi saya sampaikan kepada semua tahun ini sebetulnya untuk pembelajaran nasional online ataupun berbasis komputer pasanakan tahun ini bangka belitung ini salah satu provinsi yang 100% melaksanakan ujian nasional berbasis komputer kita untuk diketahui sejak 2016 sudah melaksanakan pembelajaran ataupun melaksanakan ujian nasional berbasis komputer ini dan kita 100%-nya mulai 2017 untuk seluruh SMA ataupun jenjang pendidikan menengah kemudian untuk seluruh mulai dari SMP-nya mulai 2018 itu kita sudah 100% 2019 kemarin hanya 6 provinsi saya sampaikan hanya 6 provinsi yang ujian nasional berbasis komputernya 100% termasuk bangka belitung tahun ini yang terdata yang melaksanakan ujian nasional berbasis komputernya 100% itu hanya provinsi termasuk bangka belitung untuk diketahui para siswa sejak 2015 integritas bangka belitung ini ujian nasionalnya masuk peringkat 2 kita setelah Yogyakarta di 2019 hasil ujian nasional kita untuk diketahui 2018 saya sampaikan SMA itu peringkatnya peringkat 12 kemudian SMK peringkat 7 2019 peringkat ujian nasional SMA SMK itu digabung kita peringkat 5 nasional peringkat 1 DIY peringkat 2 pekelawan Riau peringkat 3 nya adalah DKI peringkat Jatang peringkat 5 adalah abitung jadi ini suatu capaian yang luar biasa tahun ini kita punya target kita ingin peringkat 2 nasional di Yogyakarta kita bangka berhitung karena kita sudah sebetulnya mempersiapkan kalian yang kelas 12 melaksanakan tryout sebanyak 3 kali di dinas pendidikan provinsi pertama dengan kita kerjasama dengan primagama kemudian yang kedua kita melaksanakan mandiri dari dinas pendidikan yang ketiga juga sama dan kita sudah memikirkan kemarin soal berbasis hot itu sudah hampir 70-70 persen apalagi nasional tadi kita melihat soal-soal berbasis hot itu sekitar 15 10-15 persen jadi peluang sebetulnya kita untuk mengejar prestasi yang lebih baik tahun ini karena kondisi ada COVID-19 ini ini biasa nasional dibatalkan walaupun ujian nasional tidak ikut menentukan kelulusan tidak ikut menentukan kelulusan anda adalah ujian diselenggarakan oleh satuan pendidikan sekolah masing-masing baik para siswa sebentar lagi mungkin Pak Gubernur akan bergabung nanti tolong seperti saya katakan untuk dapat diikuti terutama yang melalui Bitcoin ini kalian serius karena wajah kalian kelihatan dipantau dari sini dari sekolah-sekolah yang mengikuti ini dipantau semua kami melihat di sini kemudian yang melalui YouTube streaming YouTube ini tolong untuk bersikap yang sopan tutur kata yang tidak provokasi yang tidak membuat mendengar itu kurang respek terhadap kalian bisa menjaga etika kalian adalah pelajar mari dengan media online ini tunjukkan bahwa kita adalah pelajar 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 yang punya karakter pelajar yang terintegritas pelajar yang memang mampu untuk memberikan puncak bangun bangka belitung dan Indonesia secara keseluruhan melalui karakter yang baik baik para siswa mungkin sebentar lagi Pak Gubernur akan bergabung bersama kita ya mudah-mudahan pengantar dari kami selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi ini bisa mengarahkan untuk kegiatan pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik karena kalau seluruh siswa bisa mengikuti program baik yang melalui Bitcoin maupun melalui Zoom maupun yang melalui streaming YouTube ini ini jumlahnya belasan ribu ya seluruh hampir 18 ribu seluruh bangka belitung ini mudah-mudahan ini program ini tidak hanya berhenti pada saat sekarang ini mungkin ke depan juga kita akan mencoba melaksanakan kegiatan online ini terus-menerus walaupun mungkin suasananya berbeda baik para siswa semua terima kasih untuk mengikuti program ini tolong nanti yang menjadi hal-hal yang penting karena nanti ada tindak lanjut dari program ini mungkin ini ada nanti penugasan dari guru-guru nanti untuk menjadi apa namanya untuk dapat diikuti tindak lanjutnya manfaat dari program ataupun kegiatan pembelajaran ini bisa dirasakan ya apa gue baik nanti kita sebentar lagi Pak Gubernur silakan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 siswa semua Pak Gum masuk sebentar ya sebentar ya salam baik para siswa semua sebelum Pak Gum masuk saya ingin menyampaikan beberapa program dan pemerintah provinsi beberapa program pemerintah provinsi saya ingin menyampaikan beberapa untuk diketahui jadi pemerintah provinsi Pak Gubernur kita Pak Erzaldi Rosman ini ada beberapa beasiswa yang mungkin nanti dapat diikuti oleh para siswa yang pertama beasiswa untuk siswa yang tidak mampu beasiswa tidak mampu ini khusus untuk para siswa yang melanjut ke perguruan tinggi yang berasal dari keluarga tidak mampu cuma ada prioritas prioritasnya yang pertama adalah anak yatim piatu yang kedua anak yatim yang ketiga baru dari kalangan kurang mampu ini dibuktikan nanti dengan KK Bangka Belitung dan KTP Bangka Belitung ini khusus untuk seluruh perguruan tinggi yang ada di Bangka Belitung jadi kalau siswa yang berasal dari yang saya sampaikan tadi ini nanti kalau sudah kelas 12 langsung aja lanjut nanti ke perguruan tinggi yang mana yang ada di Bangka Belitung silahkan masuk di sana dan nanti untuk proses nanti kami akan memberikan kuota kepada perguruan tinggi masing-masing jadi perguruan tinggi kuota nanti kuota itu oleh perguruan tingginya yang akan direkrut di sana ataupun yang akan diberikan beasiswa dari provinsi dari pemerintah provinsi itu adalah yang saya sampaikan tadi yang pertama adalah dari keluarga yang tidak mampu yang pertama adalah anak yatim piatu jadi itu prioritas pertamanya kalau kutanya dilanjutkan dengan anak yatim baru kalau yang terakhir masih ada kuotanya berasal kurang mampu secara ekonomi dibiayai selama 4 tahun atau 8 semesternya khusus untuk S1 atau D4 kalau dia D3 politeknik kemudian demi itu kita berikan selama 6 semester atau 3 tahun selama kuliah itu dibiayai syaratnya satu tidak boleh nikah kalau pas nikah itu kita disqualifikasi jadi tidak boleh selama mengikuti pendidikan itu tidak boleh nikah artinya dia memang bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan pendidikannya nah ini khusus yang ada di seluruh negeri swasta yang ada di Bangka Belitung itu yang pertama kemudian kami mempersiapkan untuk calon guru produktif calon guru SMK nah untuk kompetensinya tertentu nanti ada perubahan sesuai dengan kebutuhan kita akan mengumumkan kuliahnya dimana ada beberapa tempat kebetulan ke depan kita lebih memfokuskan ke UNY kalau yang sebelum yang sudah kuliah ini untuk diketahui para siswa ada yang di sekolah tinggi parwisata di Bandung kemudian yang kedua di UNSRI kemudian di UNSRI ini khusus informasi calon guru parmasi yang ada di SMK 5 kemudian di IPB di IPB ini untuk guru-guru ataupun calon guru perikanan kemudian kehutanan jadi khusus untuk IPB pertanian peternakan perikanan itu ke IPB kemudian ke UNY UNY ini besar memang di sana ini dibiayai semua mulai dari transportasi biaya itu biaya pendidikan semua kita tanggung ini untuk calon guru nah kemudian biasiswa yang ketiga itu hapis hapiza ini mulai di jenjang SD jenjang SD sampai ke perguruan tinggi nah ini yang kita berikan adalah jumlah hapalannya hapalannya kalau SD itu mulai sampai 5 juz terus 5 juz 6 juz sampai 10 juz kemudian 11 juz sampai 15 kemudian 16 sampai 20 kemudian 21 sampai 29 kemudian yang 30 juz yang hafiz hapiza 30 juz itu bisa nanti untuk ngajukan kuliah ke kita nanti ya Pak Gubernur ini sangat konsisten ini terhadap terutama di hafiz hapiza ini ya jadi kepada para siswa silahkan kita tiap tahun itu ngumumkan nanti ngumumkan menerima untuk biasiswa ini dan kita suruh nanti untuk mendaftar nanti yang isinya bukan dari jenis pendidikan tapi dari lembaga taman Quran atau lembaga LPTQ lembaga pengembangan silahat itu yang akan menseleksinya ya kemudian biasiswa yang berikutnya adalah biasiswa kalau sudah kuliah biasiswa kuliah ini biasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi yang ada di dalam daerah maupun di luar daerah nah ini yang ditentukan nanti adalah IPK dan akreditasi kalau yang sudah kita sampaikan ya kalau akreditasi nya A itu IP minimalnya 3,2 maksudnya IP 3,2 kalau akreditasi perguruan tingginya B IPK nya minimal 3,4 kalau akreditasi A maka maka maaf akreditasi nya C itu minimal 3,6 tapi bukan berarti kalau lah dapat IP 3,2 lah pasti diterima enggak karena daftar itu banyak akan kita buat ranking nah kita nyiapkan kuota di sini kuotanya memang tidak banyak kalau yang sudah kalau saya enggak salah tahun tahun sebelumnya sampai 50 untuk prestasi di dalam daerah dan di luar daerah kemarin kita agak berkurang sedikit tapi masih sekitar 30 lebih di dalam daerah dan di luar daerah tahun ini juga kita akan memberikan biasiswa jadi bagi mahasiswa bagi siswa-siswa yang lanjut keluar nanti yang berprestasi maka kita ada biasiswa prestasi dan kita tidak melihat siapa orang tuanya yang kita evaluasi yang kita nilai adalah IP kumulatifnya jadi tolong para semua untuk selalu membacu untuk selalu berprestasi dimanapun kalian ini baik di dalam daerah maupun di luar daerah kita memberikan peluang untuk biasiswa ini cuma kuotanya terbatas kalau prestasinya IP-nya bagus apalagi kalau IP-nya 4 terus misalnya itu pasti dapat karena mulai kita ranking dari IP 4 ke bawah berdasarkan kurutan kemudian kalau guru nanti ada biasiswa untuk guru tapi kalian tapi kalian belum jadi guru dan kalian masih siswa itu siswa saya harapkan baik SMA SMK maupun MA selesai dari SMA ataupun selesai dari pendidikan menengah ini untuk dapat terus melanjutkan pendidikannya jadi kalau misalnya para siswa yang tidak mampu tadi itu bisa dapat tidak mampu dari kita kalau mahasiswa yang lain silakan untuk melanjutkan pendidikannya dimanapun yang penting kalian harus melanjutkan pendidikan ataupun yang penting harus kuliah kalau kurikulum MA kurikulum MA itu sama itu untuk mempersiapkan anak-anak masuk ke jenjang pendidikan tinggi tapi kalau kurikulum SMK memang untuk mempersiapkan siap untuk jadi kelas menengah nah inilah peluang bukan SMK tidak boleh melanjut silakan SMK yang mau melanjut itu peluangnya terbuka apalagi dari SMK 2 itu saya lihat yang diterima di SMPTN buku banyak jadi kebanggaan kita bahwa anak-anak SMK itu sekarang ini tren melanjutnya itu makin tinggi dari tahun ke tahun nah ini ini untuk diketahui para siswa semua jadi kita ada program beasiswa dan ini sudah berjalan untuk diketahui yang tidak mampu tadi ini sudah masuk tahun ke tahun ke-6 kalau sekarang ini jumlah mahasiswa yang kita bantu itu sebanyak 1.240 yang kuliah di Bangka Belitung ini cukup banyak jadi bagi siswa semua ada kata tidak bisa melanjut baik itu di dalam daerah maupun di luar daerah karena peluang itu ada nah untuk dulu tadi sama prioritasnya kita menseleksinya itu selain berprestasi juga berasal dari keluarga kurang mampu tapi kompetensinya kita yang menentukan dari karena sesuai dengan kebutuhan guru kita nah para siswa semua sekarang saya meyakini bahwa kalian kalau tidak bisa diterima dari SEPTN akan melalui seleksi SBM-PTN untuk mempersiapkan diri nanti SBM-PTN itu belajarnya jangan nunggu kelas 12 mulai sekarang ya di kelas 11 inilah kalian harus mempersiapkan diri dan harus punya cita-cita jangan tidak punya cita-cita setiap siswa harus punya cita-cita kita itu memberikan motivasi untuk kita memberikan semangat untuk kita untuk terus belajar dan belajar nah peluang kesempatan ini jangan nunggu pas kita sudah di kelas ujung ini tidak biasanya siswa ini nunggu kelas 12 baru persiapkan diri ini terlambat mulai sekarang persiapkan diri anda dengan sebaik-baiknya karena persaingan dari tahun ke tahun semakin sedikit bukan semakin ketat bukan semakin ketat tapi sebaliknya persaingan semakin banyak semakin ketat semakin tinggi karena semua orang mendapatkan perguruan tinggi negeri perguruan yang berkualitas apalagi sekarang ini ada tiga perguruan tinggi Indonesia ini yang masuk dalam seratus perguruan tinggi terbaik dunia yang pertama adalah UI itu peringkat 47 yang kedua adalah UGM peringkat 74 dunia yang ketiga adalah kalau saya tidak salah IPB ya IPB peringkat 77 jadi tiga perguruan tinggi ini masuk top 100 in the world ya jadi ini kebanggaan kita bahwa sekarang ini perguruan tinggi banyak yang sudah diperhitungkan jadi para siswa mempersiapkan diri tidak menjelang akhir kelas terakhir kita berada tapi mulai sekarang belajar apalagi sekarang kondisinya ini sangat memungkinkan kalian membuka semua ya membuka semua materi mulai dari kelas 10 dan terus dan mempersiapkan diri untuk masuk perguruan tinggi bukan hanya materi SMA tapi kalian harus masuk ke materi perguruan tinggi ambil kalau di IPA-nya itu ambil kimia dasar perguruan tinggi kimia dasar 1 kimia dasar 2 pelajari fisika dasar 1 fisika dasar 2 kemudian perguruan tingginya untuk matematikanya dipelajari yang matematika untuk lanjutan perguruan tinggi itu dipelajari karena materi seleksi bersama masuk perguruan tinggi itu tentu materi lebih tinggi atau tingkat hotsnya itu lebih tinggi ya kalau sekarang ini keujian nasional ini baru 10-15% tapi perguruan tinggi itu hampir seluruhnya berbasis hots semua hampir 100% setiapnya itu tidak mulai tapi mulai sekarang apalagi kalian sudah di akhir kelas 11 dan tahun depan ataupun 2 bulan lagi sudah masuk di kelas 12 apalagi nanti kita kondisinya seperti ini maka pembelajaran online ini salah satu alternatif tentu kalian harus banyak belajar banyak belajar banyak manfaatkan peluang kesempatan di rumah ini kita berada di rumah saja ini untuk meningkatkan kualitas kita banyak kok materi di online itu siap soal-soal pengayaan banyak membuat kita malah melek tidak hanya terhadap teknologi tapi untuk menambah wawasan kita bisa saja malah siswa dari guru-gurunya kenapa kita belajar duluan materi bisa dilihat dilihat di kementikbud itu untuk jurusan IPA apa untuk mata pelajaran apa bisa dilihat kurikulum yang harus dicapai akan dilaksanakan itu bisa belajar dulu lebih awal kalian belajar atau lihat buku yang ada di kelas 12 karena kurikulumnya tidak berubah kan masih kurikulum 2013 atau K13 ini silakan dibuka buku-buku kakak-kakak persiapan yang di kelas 12 dulu mengayah diri itu dengan perbanyak pelatihan-pelatihan sendiri yang akan berkembang tidak terpaku melalui pembelajaran tatap muka dengan guru-guru tapi kalian bisa melalui online ini masalah ada percepatan bisa ada percepatan yang lebih karena kalian dengan leluasa cara penyelesaian itu ada semua dan kalian dapat membuat langkah-langkah kalau seperti ini soalnya tipenya penyelesaiannya seperti sebagainya kalau yang banyak membaca peluang untuk membaca untuk melatih literasi kalian literasi numerasi yang tahun depan menjadi assessment ini paling tidak sudah kalian asah dari orang ini sehingga nanti tidak terkejut karena kita tahu semua tipu bagaimana nanti assessment yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 nanti tapi paling tidak membuat kita menyadari bahwa ujian nasional tahun depan itu tidak ada namanya digenti jadi ujian nasional ini kelopaknya digenti bajunya namanya menjadi assessment tidak ujian mata pelajaran tapi yang ada adalah ujian semua jadi literasi semua mata pelajaran para siswa numerasi ini untuk semua pelajaran jadi tidak ada ujian ataupun assessment permata pelajaran kecuali ujian sekolah oleh satuan pendidikan jadi kalau ujian sekolah dilaksanakan karena yang nentu kelulusan nanti bukan di assessment yang dilaksanakan oleh pusat yang nentukannya adalah ujian sekolah jadi syarat kelulusan itu nanti saya sampaikan yang pertama bahwa kalian sudah menyelesaikan semua pelajaran mulai kelas 10 sampai kelas 12 kemudian yang kedua mempunyai perilaku karakter atau sikap minimal baik itu syarat yang kedua syarat yang ketiga bahwa kalian mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan jadi kalau sekolah menyelenggarakan ujian sekolah kalian harus ikut kalau tidak ikut tidak lulus kalian jadi harus mengikuti ujian nanti jadi sekolah akan menyelenggarakan tetap ujian sekolah syarat yang keempat yang terakhir memenuhi passing grade yang ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing jadi sekolah ada kriteria kelulusannya mungkin mata pelajaran ini minimal berapa itu sekolah nanti jadi tiap sekolah tapi hampir semua persyaratan itu harus dipenuhi oleh siswa nah itu empat syarat kelulusan nah assessment yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat itu untuk mengukur mutu mutu pendidikan secara nasional misalnya bangkak belitung hasil assessmentnya setelah dibandingkan dengan profesi lain bisa dilihat peringkatnya peringkat berapa berarti bangkak belitung kualitasnya bisa dilihat berarti perlu dikembangkan apa kekurangan di bangkak belitung apakah itu gurunya apakah sarana-prasarananya ya apakah mengenai evaluasinya dan lain sebagainya karena ada delapan standar nasional pendidikan yang menentukannya ya nah jadi kepada para siswa kita sambil nunggu Pak Gubernur ini mungkin Pak Gubernur ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan para siswa kita tunggu ya Pak Gubernur pasti bergabung dengan kita karena ini sudah dibuat jadwal dalam kegiatan agenda Pak Gubernur dia hari ini akan menyampaikan materi melalui bersama-sama jadi untuk bersabar untuk dapat mengikuti kegiatan ini tidak kita para siswa semua seperti saya katakan tadi mari mulai sekarang ini kita tidak bosan-bosannya selain mempersiapkan baik itu kejaran baik itu kesiapan kita untuk melanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi tapi tidak kalah penting sedang masa wabah COVID-19 kalian bisa mengikuti prosedur ataupun protokol kesehatan yang sudah kami sampaikan yang jelas mari untuk berada di rumah saja ini ini sudah membantu kita ya membantu kalau kita sayang dengan keluarga kita di rumah saja ikuti prosedur kesehatan itu banyak cuci tangan makanan-makanan yang kalau pas keluar kalau tidak sangat penting para siswa di rumah saja lebih baik karena kita menjaga kesehatan kita dan orang lain beribadah di rumah semua kita lesanakan di rumah kalau kita mengikuti prosedur ini mudah-mudahan wabah ini segera hilang dari bumi serumput sebala ini dari Indonesia ini dari negara lain juga global mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu ya sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran tetap muka kembali di sekolah masing-masing nah untuk tahun pelajaran baru nanti kita mulai pada minggu ketiga tahun pelajaran kita mulai minggu ketiga minggu ketiga tahun 2020 ini nah ini alternatifnya mungkin kalau masih seperti ini kalian jangan dan teruslah melaksanakan kegiatan pembelajaran online ini kalau ngajar malah lebih senang betulnya Bapak ini cuma materinya materi umum ini ya para siswa semua mungkin sambil menunggu ada yang bertanya kalau ada yang mau bertanya silakan ya tolong postnya kalau ada si bertanya silakan nanti dengan ngacung tangan ya silakan untuk ngajukan pertanyaan seperti apa yang telah Bapak sampaikan tadi mungkin ada yang ingin ditanya selanjut silakan 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 nanti sampaikan sebutkan nama dan sekolah asal selanjutnya 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 SMA 1 rimba kepangkalan baru yang lalu kemarin kosong selanjutnya 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 untuk ini kan ditarik dulu Pak untuk kelanjutan untuk sementara ditangguhkan dulu, ditunda ditunda nanti untuk prakirin ini nanti kita lihat nanti bukan hanya di Bangka Belitung, di Indonesia siswanya juga yang sedang prakirin itu dikembalikan penilaiannya nanti nanti kita atur sesuai dengan ketentuan apakah nanti tambahkan atau tidak nanti untuk prakirinnya di kelas 12 walaupun dilaksanakan di kelas 12 tambahannya mungkin nanti akan dilaksanakan di awal walaupun tidak nanti mungkin dari pelaksanaan prakirin kemarin nanti penilaiannya ya yang lain masih ada, silakan silakan dari baik baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenalkan nama saya Riansha dari SMA Nargi 2 Panggal Pinang ya baik Pak terima kasih terwaktunya saya ingin bertanya saya ingin bertanya syarat untuk mendapatkan ikatan dinas apa saja Pak nah jadi kalau untuk ikatan dinas kita tidak ada ikatan dinas pemerintah provinsi melalui dinas pendidikan melaksanakan biaya siswa ikatan dinas kita tidak ada maksudnya biaya siswa ya iya Pak kalau pendidikan ikatan dinas memang kita tidak ada kalau pendidikan ikatan dinas ini ini yang nyelenggaranya adalah instansi kelembagaan misalnya STAN itu dari Kementerian Keuangan STPDN itu dari dalam negeri kemudian ITIK itu ada dari BPS jadi itu ikatan dinas ya nah tapi kalau dari kita dari dinas pendidikan ini hanya memberikan biaya siswa biaya siswanya yang saya katakan tadi biaya siswa itu ada beberapa nah yang paling besar itu adalah biaya siswa tidak mampu khusus untuk mahasiswa yang kuliah di Bangka Belitung jadi kalau yang kuliah di Bangka Belitung ini yang prioritas pertama yang saya katakan tadi itu berasal dari keluarga tidak mampu yang pertama adalah anak yatim piatu dan kedua dulu anak yatim piatu anak yatim ini sulit untuk mendapat pendidikan tinggi dapat sekolah sampai SMA SMA MAG mereka sangat bersyukur kalau sekarang seluruh anak yang tidak mampu di sekolah pertama ada KIP ya kan program Indonesia Pintar KIP kata Indonesia Pintar kemudian dari kita ada Bangka Belitung Berkah Bangka Belitung Berkah ini untuk anak-anak yang miskin kemudian mereka ini tidak membayar iuran pengembangan atau IPP IPP tidak membayar kita harapkan siswa-siswa ini maka anak-anak di Bangka Belitung ini tidak ada kata tidak bisa sekolah bahkan tidak ada kata tidak bisa kuliah sampai keguruan tinggi anak yatim piatu itu tidak membayar iuran malah kita berikan beasiswa kalian kalau mau lanjut ke perguruan tinggi ada beasiswa dari Bangka Belitung dari pemerintah provinsi dari gubernurnya beasiswa tidak mampu itu dibiayai sampai selesai tapi biayanya yang kita biayai adalah biaya pendidikan bukan biaya hidup ya selama dia kuliah dia tidak membayar apapun kita yang membiayai ya namanya biaya pendidikan tapi kalau biaya hidup itu enggak itu biayanya ditanggung oleh masing-masing kecuali yang kita kuliahkan di melalui beasiswa kita misalnya beasiswa calon burung Bapak sampaikan itu dibiayai semua biaya hidupnya kita biayai ya biaya transportasinya kita biayai itu dibiayai termasuk biaya pendidikan itu sampai selesai juga tapi syaratnya setelah selesai pendidikan dia harus jadi guru karena ada buat perjanjian dengan perjanjiannya sebanyak 2N plus 1 2 kali lamanya pendidikan ditambah 1 itu harus tidak boleh tidak itu harus dipenuhi kalau enggak dia harus membalikan biaya pendidikan selama dia kuliah misalnya biaya pendidikannya selama dia kuliah berapa ratus juta itu harus dikembalikan tidak mau jadi guru tadi ya itu tapi kita meyakini bahwa mau kita biaya itu memang betul-betul mau jadi guru dan pulang dia harus ngabdi jadi guru di Bangka Belitung ya itu beasiswa untuk calon guru kita pemerintah provinsi itu tidak tidak ada ikatan dinas itu tidak ada jadi yang ada kita hanya memberikan biaya siswa kalau ikatan dinas itu dari kementerian atau dari lembaga pusat pendidikannya nah ini termasuk seperti di Akpol itu Polri nyelenggarakan itu kan biaya ditanggung semua itu ikatan dinas itu langsung kerja itu banyak yang ikatan-ikatan dinas itu tapi bukan dari pemerintah provinsi ya jelas ya ya jelas Pak terima kasih Pak yang lain silahkan kalau masih ada silahkan para siswa baik Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam perkenalkan nama saya Mohon Tanja Nugraha dari SMA Negeri 2 Bangal Pinang saya ingin bertanya tentang beasiswa ini kan kalau untuk beasiswa waktu untuk yang prestasi apa saja Pak mungkin dari prestasi akademik saja ataupun dari prestasi seperti menang lomba lainnya itu saja Pak makasih jadi untuk beasiswa ini ada beasiswa prestasi tapi beasiswa prestasi ini kalau dia sudah menjadi mahasiswa jadi kalau dia berprestasi di sekolah kemudian mau melanjutkan ke perguruan tinggi silahkan cuma kita beasiswanya itu beasiswa untuk prestasi bagi siswa yang tidak mampu jadi beasiswa prestasi tidak mampu ini cuma kita memberikannya untuk calon guru jadi beasiswa yang kita siapkan itu kita siapkan khusus tidak mampu yang ada di bangka itu prestasi dan tidak berprestasi tapi IP minimal harus ada kalau IP satu lebih satu lebih satu lebih di keluarga jadi tidak kita panggil itu tapi kalau yang prestasi misalnya dari SMA prestasi mau mengikut beasiswa yang di pemerintah provinsi untuk yang seperti ini kita siapkan kita persiapnya setelah jadi mahasiswa melalui indeks prestasi kumulatifnya tadi yang Bapak sampaikan jadi beasiswa mahasiswa prestasi nanti kita lihat dia kuliahnya dimana akreditasinya apa nah ini cuma kuota baik yang dalam daerah maupun yang di luar daerah itu apa namanya beasiswa prestasi ini terbatas kuotanya paling 50 dalam daerah 50 luar daerah itu paling banyak ya kalau prestasi kemudian secara ekonomi kurang mampu dan mau jadi guru ada beasiswa calon guru tapi calon guru untuk SMK guru SMK guru produktif karena Bang Kablitung kekurangan guru-guru produktif terutama kalau guru atlet FIP normatif ya lebih banyak dibandingkan produktif kita kekurangan guru-guru produktif apalagi guru yang bakal pensiun ini sehingga kita siapkan dengan sampai nanti tidak ada guru yang mengajar di SMK jadi SMK kita jadi SMK sastra nanti kan tidak ada prakteknya guru-guru tidak ada guru produktifnya ini kita siapkan ya kalau hapis-hapis Zoh ada beasiswanya apalagi yang 30 Jus ya itu ada hapis-hapis Zoh oke yang lain mungkin para siswa silahkan silahkan ini dari mana ini rombongan para siswi ini silahkan silahkan juru siaranya siapa yang mau bertanya silahkan pak ini dari mana ini silahkan langkah selanjutnya pak saya ingin bertanya bagaimana langkah selanjutnya kepulauan bangka belitung dalam menangani covid-19 ini dari mana ini siswanya dari 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 satu kemulauan bangka belitung dari SMA satu kemulauan bangka belitung oh ya oh ya iya pak begini para siswa untuk memutus matalan peran kalian ini sangat besar nah ini tidak boleh nah ini tidak boleh dekat-dekat kalian harus atur jarak ini coba dengarkan para siswa ini yang yang dalam pemantauan beberapa pasien dalam pemantauan pasien dalam pemantauan ini ketawan dia ada isolasi baik itu di rumah sakit kemudian di tempat-tempat yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah kemudian ada orang yang dalam pantauan ini melaksanakan isolasi diri diri dia melaksanakan isolasi diri yang waktunya 14 hari nah ini yang berbahaya ini adalah OTG orang tanpa gejala nah orang tanpa gejala ini ini tidak ketahuan dia sehat dia terpapar COVID-19 nah ini yang bahaya nah kita tidak tahu mungkin teman kita kelihatan padahal dia terpapar COVID-19 nah ini yang berbahaya ini yang OTG ini orang tanpa gejala ini nah untuk memutus mata rantai ini maka peran siswa ini sangat besar sekali ini halo yuk oh tidak masih hadir oh baik baik Bapak lanjutkan ya jadi yang berbahaya OTG nah yang OTG ini yang tanpa kita ketahui tahu-tahu orangnya sudah terpapar nah ini harus menjadi perhatian kita semua ya nah untuk memutus mata rantai ini ini peran semua ini sangat besar para siswa ya peran kita sangat besar nah karena peran kita sangat besar kita berperan aktif dalam memutus mata rantai ini nah sebalik mata rantai COVID ini putus maka kita disuruh berada di rumah saja yang pertama kemudian kita melaksanakan protokol kesehatan kalau kita melaksanakan ini sama-sama serentu nah maka kita sangat membantu untuk memutus rata rantai ini maka kalau rantai ini putus kita meyakini wabah ini segera berlalu dari provinsi Bangkar Blitung nah kalau masyarakat Indonesia sadar kita sama-sama sadar maka wabah ini akan segera berakhir di Indonesia nah apalagi di bulan suci Ramadan ini mari kita bisa memanfaatkan ini semua baik itu belajar di rumah kemudian kita beribadah di rumah kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mari kita berupaya membangun Bangkar Blitung walaupun melalui rumah ya nah baik siswa semua kebetulan Pak Gubernur hari ini ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan Pak Gubernur mohon maaf tidak bisa nyampaikan materi ini materi ini akan saya lanjutkan ya mengenai Intervener ini nah materi Intervener ini ini tujuannya memberikan peluang kesempatan kepada kita semua para siswa untuk menjadi seorang Intervener yang siap tidak hanya pada saat pendidikan tapi pada saat kita belajar sekarang nah kemudian mungkin para siswa bertanya bisnis apa yang paling bagus tentu jawabnya adalah bisnis yang bagus itu bisnis yang kita buka bukan kita membuat pertanyaan terus apapun peluang yang ada mari dimanfaatkan nah sekarang ini COVID-19 ya jadi para siswa ini materi kita materi untuk menjadi strategi menjadi Intervener yang sejati nah betulan Pak Gubernur saya sampaikan tadi ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan maka materi ini nanti bisa di download oleh siswa materi ini membuat biar kita ada punya wawasan mengenai Intervener ini nah saya ulangi kembali kalau kita menyebut Intervener mungkin timbul pertanyaan ya kan bisnis yang bagus nah jawabannya bisnis yang bagus itu harus kita buka harus kita coba harus kita mulai hanya bertanya tapi harus kita coba kita mulai kita melihat peluang di COVID-19 ini misalnya kita di rumah saja kita lihat kebutuhan orang terhadap masker luar biasa kebutuhan terhadap ADP luar biasa kemudian keperluan orang terhadap hand sanitizer ini luar biasa nah ini kan sebetulnya peluang bagi kita yang bisa memanfaatkan peluang ini kita ajak beberapa teman buat masker ya bisa kalau misalnya sekarang ini orang sangat membutuhkan kita jangan ngambil kesempatan pula orang butuh masker kita siap masker kita jual harga tinggi ini kan bukan dimembantu tapi kita peluang kita ini tapi membantu masyarakat kemudian nah ini jadi banyak orang bisnis apa yang bagus yang bagus itu adalah harus kita buka jangan banyak kalau banyak pertanyaan banyak pertanyaan kapan kita mulai ini dari Pak Sudino seorang entrepreneur yang berhasil kemudian siapa yang pernah dengar tahu tentang entrepreneur atau pengusaha nah coba kita lihat ini gambar satu gambar dua gambar tiga ini gambar satu dengan gambar dua ini nah kemudian gambar tiga ini nah apakah ini mereka-mereka ini termasuk seorang entrepreneur entrepreneur ya ini yang jual rokok kemudian yang jajah-jajah ini apakah mereka ini termasuk orang entrepreneur kemudian lanjutkan lanjut gambar berikutnya ini apakah ini termasuk entrepreneur juga mereka semua kan berusaha mereka semua juga kan berdagang lanjut coba dilanjut lanjut lagi kalau yang ini gimana buka kontor-kontor ini lanjut apakah entrepreneur ini sama dengan entrepreneur tidak sekedar berdagang atau berjualan entrepreneur sejati ini menambah nilai dari suatu barang jadi kalau dia menambah nilai dari suatu barang menjadi narai yang punya nilai yang lebih maka itu entrepreneur sejati yang mampu inovasi jadi kita tidak hanya meniru tapi mampu memberikan inovasi perubahan perubahan menambah sehingga mempunyai nilai jual coba kita lihat gambar berikutnya coba kita perhatikan ini ini pensil sebelahnya itu pensil pensil kemudian pensil juga tapi sudah ada inovasi ada boneka boneka yang di ini nah apakah harganya pensil yang di sebelah pensil yang satu ini dengan pensil yang sudah ada varian ini boneka boneka ini harganya sama tentu jawabannya tidak tentu yang ini ada inovasi inovasi ini yang sudah kita beri nilai nilai ataupun kita sudah memberikan perubahan perubahan nilai tambah ini tentu harga mahal dibandingkan pensil yang tidak ada ya ya nah entrepreneur sejati itu nilai dari suatu barang yang ada dari suatu yang tidak berharga berharga atau bernilai dengan melakukan inovasi inovasinya pertama terhadap produknya inovasi dalam pemasarannya inovasi dalam inovasinya inilah seorang intervener nah produknya kita lihat tadi dari pensil tadi kemudian berubah ditambah nah pemasaran kalau tadi kita lihat yang dilaksanakan yang di atas tadi itu contoh-contoh konvensional ya sekarang pemasarannya luar biasa melalui online saya ambil contoh para siswa para siswa di kita ada grab 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 itu kita tidak punya mobil tapi dengan grab kita bisa kemana-mana kita punya banyak mobil kalau kemarin taksi-taksi yang konvensional mereka punya sopir yang dibayar kemudian harus punya pool yang menyiapkan mobil tapi grab grab tidak ada tempat parkirnya tidak ada tidak ada showroomnya tidak ada ada apa namanya tidak ada kalau taksi-taksi itu coba lihat grab kita bisa mesen melalui online dengan online kita bisa mesen berapa biayanya itu adalah perubahan inovasi dalam pemasaran grab itu luar biasa pemasukan sama seperti menteri kita Pak mas menteri kita dia bos gojek bos gojek menteri kita itu berapa besar pendapatan dari gojek mulai dari sepeda motor mobil ataupun taksi gojek itu luar biasa kita kalau sekarang ini dengan kemajuan teknologi ini bisa kita manfaatkan melalui teknologi ini kemudian inovasi yang berikutnya adalah inovasi dalam proses proses bagaimana kita membuat proses sudah tadi di prosesnya inovasi proses ini bagaimana memberikan nilai tambah dalam proses itu ditambah hasil inovasi ini mempunyai nilai nilai-nilai yang membuat nilai jual lebih tinggi dengan kita melaksanakan perubahan-perubahan melalui inovasi ini maka dari barang yang biasa menjadi barang yang luar biasa lanjut enter kita lanjutkan pengertian wira usaha wira usaha wira usaha adalah seorang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai peluang memanage sumber daya yang dibutuhkan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses lanjutan jadi para siswa kalau mau jadi seorang wira usaha itu tidak mesti harus usai kuliah tidak kita bisa mulai merintis mulai mengasah diri mulai sekarang seorang wira usahaan ini dia mampu melihat dan menilai peluang saya katakan tadi kondisi sekarang ini yang mencekam sekarang ini kalian punya orang malas keluar pembatasan sosial ini kemudian physical distancing ini ada peluang bagaimana coba kita buka kita jual online ma'amun pempe melalui online ma'amun pempe berdagang di rumah dijual coba melalui online itu melihat dan menangkap peluang kita sudah berupaya untuk jadi seorang wira usaha melalui peluang-peluang yang ada ini kita mengambil tindakan yang tepat nah ini sudah mengasah kita jadi tidak mesti nunggu ah baru selesai kuliah jadi seorang wira usaha tidak itu bisa dimulai dari sekarang coba dilihat ada anak kelas 4 HD di dimana itu yang kemarin dia membuat game game online siswa kelas 4 HD membuat game online karena dengan banyaknya waktu dia melihat ada peluang karena biasa sesuatu dianggapnya bisa dijadikan sesuatu yang punya game game online ini kan ada ya mungkin para siswa ada membaca berita online membuat game online nah sekarang ini kelas 11 SMA SMA SMK apalagi yang jurusan IT coba peluang kalian belajar di rumah ini bisa membuat inovator membuat kalian terlatih untuk menjadi seorang wira usaha coba dimulai dari sekarang bagaimana kita bisa melihat dan menilai peluang kemudian kita bisa memenirkan sumber daya yang kita butuhkan sehingga kita bisa mengambil tindakan yang tepat jadi orang yang sukses nah kok ben lanjut mana nah tantangan sumber daya kewirausahaan tantangan sumber daya kewirausahaan ini yang pertama adalah tantangan persaingan global ya sekarang ini APTA 2020 2021 ini nanti perdagangan itu persaingan global ya jadi persaingan global ini itu tantangan yang pertama kemudian kita yang lihat yang kedua adalah tantangan pengangguran para siswa sekarang pengangguran tidak di kalangan pendidikan menengah tamat SMA ada begawi tamat SMK ada begawi tamat MA ada begawi ya peluang ada ini peluang nak begawi kalau tidak pacak begawi ke orang tidak pacak jadi nganggur nah sebetulnya inilah tantangan kita dan tidak hanya sekarang ini saya katakan bahwa tantangan pengangguran ini oleh pendidikan menengah tapi sudah masuk ke pendidikan banyak S1 sekarang yang nganggur para siswa banyak tamatan tamatan S1 yang nganggur kenapa? karena mencari peluang untuk bekerja bukan menciptakan lapangan kerja coba kalian cari perguruan tinggi jurusan yang membuat kalian bisa bekerja sendiri bisa membuka lapangan usaha sehingga kalian mengurangi pengangguran kemudian yang ketiga tantangan tanggung jawab sosial orang yang berpendidikan kalau jadi pengangguran ini tanggung jawab sosialnya tinggi malu tetangga ngeliat tuh kuliah jauh-jauh ya tinggi-tinggi tapi tak begawi tak kerja tak kemana itu tanggung jawab tinggi kemudian tantangan kemajuan teknologi teknologi terus berkembang jadi kalau kita tidak melaksanakan inovasi dan mengikuti perkembangan teknologi kita ketinggal kita akan terima jadi kemajuan teknologi ini kita manfaatkan untuk mengembangkan untuk menjadi orang yang mampu menguasai teknologi teknologi membantu memudah kita bukan mempersulit tapi akan memudah kita memudahkan kita untuk melaksanakan apapun untuk mencapai sesuatu apapun dengan mudah kemudian yang ke lima tantangan gaya hidup dan kecenderungannya jadi ini sangat besar para siswa lihat kalau Anda punya HP baru tipe berubah ngikut berubah ngikut yang ini ngikut gaya hidup tantangan gaya hidup ini tengok sepatu berubah kawan ngikut gay ini hal-hal yang tidak perlu ini tantangan gaya hidup ini ini membuat orang untuk mencapainya dengan segala macam itu yang tidak benar itu tantangan sumber daya kewirausahaan kemudian yang ke enam tantangan etika para siswa salah satu yang menyebabkan siswa-siswa ataupun banyak pekerja itu yang dirumahkan etika etika ini merupakan soft skill yang harus dimiliki oleh setiap orang etika inilah yang kita sebutkan kalau di sekolah itu adalah karakter soft skill ini para siswa ini harus kita asa dengan kebiasaan yang baik kita harus sikap-sikap etos kerja yang baik tanggung jawab jujur dan lain sebagainya itu ada delapan belas pengembangan karakter itu harus kita asa malah syarat kalian kenaikan kelas itu adalah etika sikap perilaku harus bernilai baik jadi syarat kenaikan kelas itu pertama tidak ada mata pelajaran untuk mata pelajaran tertentu mendapat nilai kurang kemudian yang kedua etika baik yang ketiga jumlah nilai kurang itu tidak lebih dari berapa itu tiap sekolah puja komponennya itu yang harus dipenuhi oleh siswa untuk kenaikan kelas dan tentunya sudah mengikuti pembelajaran akhir jadi ujian akhir sekolah ini wajib diikuti jangan tidak mengikut nanti pas sekolah melaksanakan ujian akhir semester online ini dilaksanakan dari tanggal 8 sampai tanggal 20 disesuaikan dengan jadwal sekolah itu harus diikuti wajib itu karena itu adalah syarat mengikuti sekolah ataupun mengikuti ujian akhir semester itu harus diikuti tidak ikut tidak wajib naik kelas sikap salah satu menentukan jadi sikap ini soft skill ini dibutuhkan tidak tidak hanya di pendidikan di masyarakat di tempat kerjaan ini sangat besar perannya orang-orang yang punya SQ orang-orang yang punya nilai jual yang baik kalau kalian sudah kerja sudah bergabung bergaul di masyarakat bukan di IQ yang menentukan keberhasilan tapi SQ salah satunya adalah etika kemudian berikutnya tantangan berikutnya adalah tantangan berikut antangan karagaman angkatan kerja angkatan kerja ini berpengaruh angkatan kerja lama angkatan kerja baru angkatan kerja yang menengah itu berpengaruh karena itu kaitannya adalah dengan prestasi ya tentangan keanggara karagaman kerja ini berpengaruh maka orang harus berpacu memberikan inovasi, memberikan sesuatu untuk tempat dia bekerja. Itu tantangan. Tantangan terakhir adalah tantangan pertumbuhan penduduk. Semakin banyak penduduk, semakin besar tantangan. Indonesia penduduk terbanyak tempat di dunia. Tentu kita lihat kondisi pendapatan bruto Indonesia, rata-rata penduduknya masih di bawah. Maka ini tantangan kita semua. Karena jauhlah penduduk kita banyak, mungkin terus bertambah. Apalagi dengan COVID-19 ini, yang dirumahkan semakin banyak. Terus mereka yang tidak bekerja ini, apakah mereka tidak untuk hal-hal yang lain, membuka lapangan kerja sendiri? Tantangan bagi kita, siswa. Kalau kita buka usaha sendiri, melalui UMKM itu, UMKM itu peluang kita. Jadi kalau ada inovasi-inovasi, bisa bergabung dengan UMKM. Untuk mengembangkan diri. Kita bisa berjual di sana. Kita bisa memberikan suatu inovasi. Kita bisa memberikan nilai terhadap apa-apa yang barang-barangnya ingin kita. Dengan nilai jual itu, kita punya penghasilan. Sehingga kita tidak tergantung orang lain. Sambil kuliah. Pak Gubernur itu, dia kuliah itu sudah punya penghasilan. Saya kebetulan dulu, pas selesai kuliah, baru bekerja. Pas hanya memberi kursus di rumah, hanya beberapa orang, tapi pendapatannya masih sangat minim. Sambil kuliah, kita sudah ada pendapatan. Ini luar biasa. Lanjut. Kemudian kita lihat, menurut ada teori intervener, menurut Peggy dan Charles, kewirausaha itu memiliki empat unsur pokok. Yang pertama adalah kemampuan IQ dan skill. IQ itu intelijensia. Skill adalah keterampilan. Jadi kemampuan penggabungan IQ dengan skill ini, yang pertama adalah membaca peluang. Kita lihat peluangnya apa. Jadi kemampuan seorang intervener ini, yang pertama, dia membaca peluang. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk berinovasi. kemudian kemampuan untuk mengelola. Kemampuan menjual. Kalau sekarang ini, kalau konvensional itu terbatas, maka ada penjualan yang tidak terbatas. Malah tidak hanya lintas pulau, lintas provinsi, tapi sudah masuk ke lintas negara melalui media online. Kemudian yang kedua adalah keberanian. Jadi, kewirausahaan itu harus memiliki empat unsur pokok. Yang pertama, keberanian. Yang dua, keberanian. Keberanian ini adalah emosional question dan mental. Emosional question dan mental ini, yang pertama adalah mengatasi ketakutan. Jangan takut. Wah, buka usaha ini kelak kek bangkrut. Kek laku. Kek dek tejual. Kek rugi. Harus diatasi itu. Harus punya keberanian. Itu yang pertama. Kemudian mengendalikan risiko. Kalau kita buka usaha, harus kalau nyarisiko, gagal. Gagal adalah keberhasilan yang tertunda. jadikan itu pengalaman. Kita harus mampu mengendalikan risiko. Risiko kalau kita buka usaha, paling parahal ya bangkrut. Kita harus mampu mengendalikan risiko. Bagaimana kita tidak sampai bangkrut. Kita harus mampu. Kita harus punya keberanian. Kemudian yang berikutnya, keberanian, kita harus keluar dari zona kenyaman. Zona kenyaman ini siswa kitalah terbiasi yang nyaman-nyaman untuk mendapatkan sesuatu. Kita harus berusaha untuk keluar dari zona kenyamanan ini. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah ketuguhan hati atau motivasi diri. Ketuguhan hati, yang pertama adalah ulet atau persisten. Kita harus ulet, pantang menyerah, jadi kalau jadi wira usaha harus ulet. Kalau gagal, jadikan itu pengalaman orang harus tekun. tidak mudah. Kemudian yang kedua, determinasi, teguh dalam keyakinannya. Yakin bahwa kita harus berhasil, bahwa kemuka usaha ini akan memberi untung. Kita harus yakin. Ketiga, kekuatan akan pikiran. Power of mind. Bahwa Anda juga bisa. Apa orang pacak, kuda pacak? Apa orang kuda bisa? Kita harus bisa. Bahwa peluang itu dimiliki oleh setiap orang. Seperti kalian, peluang itu jadi juara peringkat satu di kelas. Semua punya peluang di kelas itu. Siapa bisa memanfaatkan peluang? Belajar sungguh-sungguh, ulet, pantang menyerah, pacak. Punya seperti itu. Bahwa apa orang pacak kuda? Orang pacak, aku pun pacak. Orang bisa kita harus punya keteguhan hati seperti itu. Kemudian yang keempat, kreativitas. Kreativitas ini bagaimana kita bisa mencari peluang melalui eksperien. Jadi dari empat ini, kita berupaya bagaimana untuk menjadi soal usaha, entrepreneur ini. Ini empat kekuatan yang harus kita mencari. Yang pertama, kemampuan. Yang kedua, keberadaan. yang ketiga, keteguhan hati. Yang keempat, adalah kreativitas. Yang kita lanjutkan, karakteristik wira usaha. Nah, karakteristik wira usaha ini yang pertama, percaya yakin. 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 Walaupun ku lagi muda, ku seorang intervener, seorang kirausaha. Kemudian yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Jadi orientasi ya, pokoknya yang penting, ku melaksanakan gawi, ku hasilnya. Jadi berorientasi pada tugas dan hasil. Yang ketiga, keberanian mengambil resiko. Keberanian mengambil resiko. Jangan takut rugi, jangan takut gagal. jadikan itu pengalaman untuk perbaiki. Kalau gagal, keberhasilan yang tertunda. Harus berulang. Kemudian yang keempat, kepemimpinan. Seorang perusahaan itu seorang pemimpin. Harus pacak meminin. Meminin, kita ngelola. Usaha kita ini agar baik. Mulai dari perencanaannya, prosesnya, kemudian bagaimana hasilnya nanti, bagaimana kita pemasarannya, bagaimana kita melaksanakan strategi pemasaran kita yang baik. Sehingga memberikan sesuatu yang baik. Terima keorisinilan. Maka kalau kita orisinil, kita yang memulai, yang belum dimulai ke orang, itu peluangnya lebih besar. Kalau dimulai orang, kita niru inovasi terhadap hasil tiruan kita. Cuma lihat Cina itu. Punya orang adik-adiknya, barulah dari produk A oleh Cina bisa diubah, diperbaiki. Jadi inovasi tambahan, jual, ahmadiin Cina. banyak itu. Apalagi keorisinal itu dari kita. Kita lah pocak mulai nilai jual lebih tinggi, miliki orang, apalagi ada keunikan, itu punya nilai tambahnya. Kemudian yang terakhir, karakteristik perusahaan ini adalah berorientasi ke masa depan. bagaimana ke depan usaha ini harus berkembang dan berkembang. Kemudian kita lanjutkan bagaimana menurutkan mental wis wirausahaan ini. Nah, wirausahaan ini merupakan proses yang berkelanjutan para siswa. Yang pertama kita belajar bukan tandi anu ne adi orang harus sarjana lihat tanda togok diawan ya harus sarjana enggak itu mulai dari siswa mulai sekarang. Belajar. Kemudian yang kedua berlatih. Dari berlatih terus kita bertindak. Bertindak maka insya Allah akan sukses berkelanjutan. Jadi ini tahapan-tahapannya belajar terus dan tahapan belajar mencoba belajar mencoba belajar mencoba mencoba belajar untuk melaksanakan terus berlatih terus gagal itu terus diulang dimana letak kegagalan dan sebagainya terus bertindak ya kemudian insya Allah akan kita nikmati sukses secara berkelanjutan. Kemudian gunakan konsep aku aku itu A-nya ambisi jadi entrepreneur itu harus ambisi takut ambisi harus kuat yang K-nya itu tahu kekuatan dan tahu kelemahan ya kekuatan kita kita tahu kelemahan nah kekuatannya jadikan peluang nah kelemahan kita bagaimana kita untuk memperbaikinya sehingga bisa menjadi peluang ke depannya kemudian usaha ya usaha terus berkelanjutan dan berikutnya adalah kompetensi wira usaha nah seorang usaha ini memiliki kompetensi apa aja ya kompetensi seorang wira usaha yang pertama adalah kemampuan teknik ya kemampuan teknik kemampuan teknik ini yaitu kemampuan tentang bagaimana memproduksi barang dan jasa serta cara menyajikannya itu kemampuan teknik kemudian kompetensi kemampuan pemasaran nah kemampuan tentang bagaimana menemukan pasar dan pelanggan serta harga yang tepat strategi pemasaran kemudian yang ketiga kemampuan finansial yaitu kemampuan tentang bagaimana memperoleh sumber-sumber dana dan cara menggunakannya dana bukan satu-satunya yang dibutuhkan dalam kewirausahaan ya tapi bagaimana kita bisa mengelola dana yang ada walaupun sedikit bagaimana kita bisa mengembangkannya yang lebih baik kemudian yang keempat kemampuan hubungan kemampuan hubungan ini yaitu kemampuan tentang bagaimana cara mencari memelihara dan mengembangkan relasi dan kemampuan komunikasi serta negosiasi bagaimana kita membuat share bagaimana kita bisa memiliki link yang bagus sehingga pemasaran semua produk kita bisa dikenal nah kemampuan kita membuat link inilah yang sangat dibutuhkan ya bagi seorang wirausaha kemudian berikutnya beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merintis usaha baru yang pertama adalah bidang ya usaha apa yang kita buat kemudian yang kedua adalah bentuk dan bentuk kepemilikan yang akan dipilih ya kemudian yang ketiga tempat usaha yang akan dipilih ya kemudian tempat organisasi usaha yang digunakan organisasinya apa nanti apakah CP apakah PT apakah cukup menggunakan nama keluarga ya silahkan kemudian yang kelima jaminan usaha yang mungkin diperoleh ya apakah jaminan usahanya ini dari bank ataupun dari asuransi apa dari mana silahkan kemudian yang keenam lingkungan usaha yang akan berpengaruh terhadap apa yang akan merintis usaha kita yang baru ya mungkin ini para siswa yang dapat kami sampaikan sekali lagi mohon maaf ya Pak Gubernur tidak bisa hadir bersama kita karena ada kegiatan tidak bisa ditanggalkan mudah-mudahan dalam waktu lain kesempatan Pak Gubernur bisa hadir bersama kita baik itu melalui Bitcoin maupun tetap muka nanti mungkin ini yang dapat kami sampaikan mohon maaf para siswa semua mungkin sebelum kita tutup kita berakhir sampai pukul setengah dua belas kalau misalnya ada hal-hal yang ingin dipertanyakan kalau misalnya dalam pertemuan ini waktunya kurang nanti bisa ditulis ataupun dikirim melalui WA langsung ke nomor Bapak bisa nomor Bapak silakan untuk dicatat 0812 0812 784 7191 itu WA silakan nanti bisa melalui WA dan mungkin kesempatan ini saya berikan pada satu atau dua orang pernah nanya kalau masih memungkinkan silakan dengan mengangkat tangan kalau ada disipat silakan silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Ilham Ramadhan dari SMK Negeri 4 Pak Kalmena Pak maaf sebelumnya mengapa negara kita ini negara Indonesia banyak sekali memiliki ketinggalan dari negara-negara lain apakah ada hubungannya dengan kewirausahaan jika ada boleh saya meminta alasannya sedangkan negara Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki sumber daya alam yang sangat banyak terima kasih Pak kita kita Indonesia kalau dikatakan ketendalan dengan negara-negara lain termasuk termasuk juga kita memiliki sumber daya alam yang melimpah tapi kekurangan kita adalah sumber daya manusia dan teknologi Indonesia memiliki penduduk yang cukup banyak nomor 4 terbanyak di dunia terbanyak keempat di dunia kalau kita lihat orang-orang pintar juga banyak di Indonesia banyak tapi teknologi yang yang dimiliki oleh orang Indonesia yang bisa menghidupkan orang Indonesia coba kita hitung bandingkan dengan Singapura tidak memiliki sumber daya yang alam apa-apa malah banyak dari kita minyak Singapura Singapura diolah dijadikannya melalui teknologinya minyak mentah bumi Indonesia ini diolah dijadikannya premium dijadikannya pertamak dijadikannya minyak tanah jadikannya ya ataupun solar setelah jadi dikembali lagi ke Indonesia Indonesia belinya Indonesia beli kelemahan kita apa sumber daya manusia dan teknologi yang menopang sumber daya manusia kita kalau Indonesia ini mengisolasikan diri Indonesia ini hebat sumber daya alamnya dibutuhkan di mana-mana kita kalau diisolasi oleh negara-negara lain kita tidak kelaparan orang yang membutuhkan Indonesia maka orang tidak berani embargo Indonesia takut orang kalau orang embargo Indonesia orang tidak dapat sumber daya alam Indonesia mereka butuhnya dari luar itu sumber daya alam Indonesia kita ataupun di Bangka Blitung ini kita penghasil timah penghasil dunia timah apakah yang dijual di luar sudah barang jadi atau masih barang mentah malah yang kita jual keluar itu pasir timah malah kasian kenapa tidak diolah di Indonesia setelah jadi balok-balok timah kenapa tidak dirubah dulu untuk jadi bahan yang siap pakai misal dibuat solder itu campuran timah timah dengan timah dengan seng timah dengan perak itu jadi slide solder ini tidak kita beli dari luar kenapa apa orang Indonesia tidak mampu mampu kita ngelola tapi teknologi tidak ada itu kelemahan kita contoh yang lain ini mengkap belitung saja berapa banyak sisa barang ikutannya keluar dengan harga yang murah padahal di sana para siswa semua ada yang namanya radioaktif logam tanah jarang di sana di sana ada yang namanya jak radioaktif di sana ada uranium ada selain olah uranium ada jak radioaktif yang lain yang apa saya lupa satunya yang paling banyak yang terdapat di timah jatikutan radioaktif kenapa tidak kita olah di sini kita bisa membangun teknologi kita bisa membuat sumber daya listrik orang dari luar kita sumber daya alam kita ini dibutuhkan oleh pihak-pihak luar kenapa ini ngambil gampangnya yang untungnya hanya segelintir orang kayaknya segelintir orang ini kasian kalian sebetulnya nanti sebagai generasi penerus bangsa ini yang mampu bagaimana kita menciptakan teknologi yang topat guna yang bisa membuat dari bahan mentah jadi bahan jadi dari bahan baku ini bisa diolah jadi punya nilai tambah contoh yang lain misalnya di bangka belitung ini lada lada yang ada dikirim keluar dalam bentuk butiran dengan harga padahal yang namanya lada muntok itu telang gede bangsa kenal di dunia lada putihnya itu dengan aromanya dengan kepedasannya punya nilai jual tinggi sekarang ini kita kalah dengan negara-negara lain terutama Vietnam yang mempunyai lada dunia lada kita anjelok nilainya coba lihat harga jualnya kecil rendah ini kita harapkan para siswa nanti mampu untuk membangkitkan mampu memberikan ini peluang sebetulnya kalau dikemas lada yang bulat-bulat itu dalam masih bentuk butiran dibentuk jadi bubuk dan kalau misalnya dalam bentuk pemasarannya dirubah makinnya yang bagus-bagus kemasannya yang bagus-bagus sudah ada nilai jual kita jual masuk ke apa namanya ke restoran itu nilainya sudah berubah dibandingkan kalau kita jual dalam bentuk butiran itu inovasi jadi saya sampaikan sekali lagi Indonesia sebetulnya kaya dan terutama sumber daya alamnya tapi yang dibutuhkan adalah orang-orang yang memiliki sumber daya manusia yang mampu menciptakan mampu memberikan perubahan melalui teknologi-teknologinya melalui perubahan inovasi-inovasinya inilah yang dibutuhkan Indonesia sekarang sehingga kita tidak ketinggalan kita mampu bersaing dengan luar orang Indonesia pintar-pintar ya anak-anak Indonesia banyak yang dapat medali olimpiade tapi kembalinya ke Indonesia seperti itu juga banyak peneliti orang-orang hebat dari Indonesia yang ada di luar negeri pas kembali ke Indonesia tidak jadi apa-apa kenapa? tidak adanya teknologi yang bisa ingin mereka untuk mengembangkan apa namanya keterampilan yang mereka miliki kita ya Indonesia mungkin ini ya Bapak cukupkan sekian ingat waktu terima kasih para siswa semua yang telah bergabung jangan mengurangi semangat untuk belajar di rumah terus memberikan yang terbaik untuk sekolah untuk keluarga untuk sekolah ya untuk bangka belitung secara keseluruhan mari kalianlah harapan kita harapan kami sesuai inilah nanti ke depan akan menjadi pemimpin-pemimpin tidak hanya di bangka belitung tapi Indonesia secara keseluruhan terima kasih atas segala kekurangan kami airi bila itofiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati